Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Mishad Di pembelajaran geografi kelas 12 Hari ini kita akan belajar tentang interaksi desa-kota Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semuanya Oke, kita lanjutkan saja ya Kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah Menganalisis pola persebaran spasial dan hubungan Serta interaksi spasial antara desa dan kota Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah Yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi desa-kota Yang kedua, mengidentifikasi penyebab interaksi desa-kota Dan yang ketiga adalah Mengidentifikasi dampak interaksi desa-kota Tentunya, kalian sudah paham Karena suji pertemuan sebelumnya Saya sudah menjelaskan tentang pola keruangan desa Kemudian pola keruangan kota Hari ini kita mencoba mengintegrasikannya Bagaimana interaksi antara desa dan kota Sudah pahamkan tentang pengertian interaksi desa-kota? Baiklah, kita lihat Nah, ini adalah pengertian interaksi desa-kota Interaksi desa-kota adalah Proses hubungan yang bersifat timbal balik Antara unsur-unsur yang ada Dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan Melalui kontak langsung Berita yang dikenal atau surat kabar Sehingga melakukan sebuah kejalan baru Baik berubah fisik maupun non-fusik Jadi, interaksi itu hubungan timbal balik Antara desa-kota Itu ya, kalau diartikan secara cepat Nah, tentu saja bentuk-bentuk interaksinya bisa melalui apa saja Termasuk mungkin dalam bidang ekonomi, sosial, budaya Itulah interaksi antara desa dan kota Kita lihat selanjutnya ya Nah, kemudian apa faktor-faktor yang memengaruhi interaksi desa dengan kota Nah, menurut Edward Ullman itu ada tiga hal Yang pertama adalah adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional komplementer Dua buah wilayah atau lebih dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing apabila memiliki kemampuan yang berbeda-beda Ya, tidak hanya desa dan kota Kota dengan kota juga bisa berinteraksi Tapi, kali ini kita membahas tentang desa dan kota Maka yang kita hubungkan adalah saling melengkapinya kebutuhan antara desa dan kota Nah, kita lihat desa dan kota merupakan kedua wilayah yang sangat berbeda Kota identik dengan kemajuannya di bidang industri Sedangkan desa identik dengan daerah penghasil pangan-pangan Kalau karena itu, antara desa dan kota merupakan kedua jenis wilayah yang saling melengkapi Sehingga perlu adanya interaksi antara desa dan kota Jadi, orang kota menghasilkan memproduksi barang Desa menghasilkan pangan Orang kota tidak akan menggunakan barang tanpa makan Orang desa juga begitu Makan tapi tanpa punya barang juga masalah Sehingga untuk saling melengkapi inilah terjadi Interaksi Itu adalah faktor pertama yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya interaksi Faktor kedua apa? Ini bagiannya dulu ya Bagian regional komplementari antara wilayah A, B, C Ini misalnya kalau tadi desa kota Maka ini tidak harus desa kota Bisa wilayah A, B, C Wilayah manapun itu Itu juga bisa saling melengkapi Kalau kita ibaratkan di Malang Kalau di Batu menghasilkan sayur mayur Di Malang menghasilkan barang Misalnya di Kota Malang Kemudian di Bucut menghasilkan susu Orang Pujut tidak akan minum Makan sayur saja sama susunya Tapi dia membutuhkan nasi dari daerah lain Seperti dari Turen atau dari Gunang Legi Seperti dari kota Malang juga begitu Menghasilkan barang Menanjikan barang rumah tangga Mobil atau keburan rumah tangga yang lain Tapi kan Tidak mungkin hanya memanfaatkan barang-barang saja Tapi tanpa makan Maka wilayah Malang kota membutuhkan batu Batu membutuhkan bujuan Bujuan membutuhkan Gunang Legi Membutuhkan Turen Nah disitulah terjadi Saling melepati kebutuhan Itulah yang namanya Regimentary Yang kedua adalah Adanya kesempatan untuk saling Mengintervensi Jadi Ingat di dalam Kehidupan ini Ada terjadi intervensi Atau Kalau kita artikan Positif ya ada Intinya Ada fast difficult Saling berkompetensi Saling intervensi Tapi demi kebaikan Nah ini merupakan cara Apa arti intervening opportunity Adalah merupakan cara Bagaimana suatu wilayah Dapat memindahkan sumber daya Yang dimilikinya Agar bisa dibeli oleh wilayah lain Yang membutuhkan lebih dahulu Dibandingkan wilayah pesaingnya Yang memiliki sumber daya yang sama Misalnya daerah A dan B Merupakan daerah yang penghasil bahan-bangan Sedangkan daerah C Merupakan daerah yang tidak bisa memenuhi Kebutuhan pangannya sendiri Maka daerah A dan B Menyuble ke C Nah antara A dan B Inilah terjadi Saingan Persaingan Nah ini kita jelaskan Maka daerah C membutuhkan bahan-bangan Yang dimiliki oleh A dan B Daerah A dan B merupakan saingan Nah itu Apabila daerah A Terlebih dahulu Memindahkan sumber daya Ke daerah C Maka daerah A mengintervensi Interaksi antara Daerah B dengan C Sehingga interaksi menjadi lemah Sebaliknya interaksi antara A dengan C Menjadi lebih kuat Gambarnya mungkin seperti ini ya Nah C ini Butuh A dan B Nah Tetapi di kasus ini Kebutuhan A disupli C Ya Kebutuhan B juga disupli C Sehingga daerah A dan B Membutuhkan C Nah disini nanti akan Kalau A dan B ini sama-sama Membutuhkan C Tapi A dan B Kurang membutuhkan antara A dan B Maka yang lebih kuat adalah Interaksi C ke B Atau C ke A Ini kasus salah satu Kasus intervening Oke kita lihat Yang ketiga adalah Adanya kemudahan pemindahan Dalam ruang Ini yang juga Menjadi faktor yang menyebabkan Terjadinya interaksi Yaitu kemudahan Pemindahan dalam ruang Apa itu Maksudnya adanya Kemudahan untuk memindahkan suatu barang Dari satu wilayah ke wilayah lain Apabila suatu wilayah terjangkau Dengan mudah Dari wilayah lain Tentunya interaksi akan lebih kuat Karena mudah untuk memindahkan barang Yang diperlukan oleh wilayah lain Kira-kira apa Iya Transport Tasi yang bisa Transportasi itu bisa Jalan Bisa kendaraan Faktor inilah yang Mempercepatnya Sekarang Dengan adanya jalan-jalan yang Semakin banyak ke desa Kendaraan juga semakin banyak Maka Mudah sekali Pemindahan Dalam ruang itu Sangat berubah Nah Umumnya faktor ini Sangat mempengaruhi interaksi Desa-kota Karena daerah Desa yang lebih mudah Terjangkau Akan lebih banyak Berinteraksi dengan kota Dibandingkan desa yang sulit Untuk dijangkau Nah ini yang Dimasuk dengan Transportasi itu Jadi adanya Jalan yang gampang Untuk dilewati Atau Dituju Maka akan Gampang sekali Barang itu Masuk ke daerah Terjangkau Ini Kalau sarana Transportasi yang baik Maka antara A dan B Gampang sekali Interaksinya kuat Ya Karena jalan yang baik Dan kendaraan yang banyak Itu Nah Darah Yang jatuhnya Sumber dayanya Lebih Satu kurang Jasanya yang satu lebih Satu kurang Maka ini Terjadilah Saling transfer Ability Spasial Transfer Inilah Tiga faktor Yang menurut Adolfo Olman Yang menyebabkan Interaksi Antara desa Dan kota Termasuk interaksi Antara Wilayah satu Dan wilayah Tidak harus desa Dengan kota Yang bisa Antara kota Dan kota Lainnya Oke Kita lihat Selanjutnya Nah sekarang Apa dampak interaksi Bagi desa Dan kota Jadi interaksi Ini Antara desa Kota Ini Tentu saja Akan berdampak Baik Bagi desa Maupun Bagi Kota Baik Itu positif Bisa juga Negatif Maka kita Kita lihat Interaksi Antara desa Kota Ini Apa dampak Nah ini Dampak positif Interaksi Bagi desa Bagi desa Tentu saja Dengan ada Interaksi Dengan kota Ya ada dampak Positif Contohnya Yang pertama Pengetahuan masyarakat Disa menjadi Meningkat Karena banyak Sekolah Dan media Informasi Jadi Dengan adanya Hubungan dengan Daerah lain Atau dengan kota Maka Informasi Yang merupakan Penghubung utama Terjadinya Interaksi Itu melalui Interaksi Kemudian Melalui Sekolah Nah Dengan adanya Sekolah Dan media Informasi Maka Pengetahuan Di desa Juga meningkat Contohnya Pengetahuan Tentang Bibit Unggul Pengolahan Hasil Panan Itu juga Dari Media Informasi Terutama Dari Televisi Yang kedua Perluasan Jalur Jalan Desa Kota Telah Menjangkau Daerah Pedesaan Sehingga Hubungan Desa Kota Semakin Terbuka Ini Saya Maksud Tadi Adanya Jalan 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 Di Desa Sudah Banyak Jalan Apalagi Sekarang Semakin Terbuka Untuk Dimasuki Desa Itu Sehingga Apa Ini Banyak Sekali Informasi Atau Apa Barang Atau Sesuatu Yang Bisa Dimanfaatkan Di Desa Yang Ketiga Produktivitas Desa Semakin Meningkat Dengan Adanya Teknologi Tempat Gunah Dengan Adanya Teknologi Dari Kota Mesin Mesin Penemuan Mesin Dan Sehingga Apa Di Desa Semakin Banyak Teknologi Yang Bisa Digunakan Pertanian Misalnya Ya Sekarang Sudah Ada Mesin Untuk Permanent Tidak Digunakan DOS Lagi Bahasanya Sekarang Mesin Penggiling Padi Mesin Mekanisasinya Kemudian Bahkan Untuk Nanam Juga Ada Alat Teknologinya Penyiraman Kalau Di Luar Negeri Pertanian Sudah Sangat Modern Mungkin Ada Kesempatan Desa Juga Sama Oke Kita Lantikan Dampak Positif Mitrasi Bagi Desa Hadirnya Para Ahli Dari Berbagai Disiplin Ilmu Untuk Kemajuan Desanya Ini Sekarang Dengan adanya Ahli Dari Disiplin Ilmu Yang Macam Yang Tembangun Desa Misalnya Isi Lusur Pertanian Yang Menemukan Bebet Unggul Obat Pertanian Dan Sebagainya Juga Mungkin Yang Lain Teknologi Pembangunan Desa Pembangunan Pembangunan Irrigasi Dan Sebagainya Sudah Semakin Baik Yang Kelima Dengan Peningkatan Kegiatan Wira Swasta Menghasilkan Produk Yang Berkualitas Nah Di Desa Ini Rata-rata Orang Yang Kerja Di Sektor Pertanian Tentu Saja Harus Disentuh Dengan Interprender Sehingga Dia Punya Jiwa Wira Usaha Sehingga Pertanian Bisa Menjadi Wira Usaha Pertanian Atau Istilahnya Menjadi Agro Industri Kalau Tidak Bisa Industri Besar Mungkin Industri Kecil Apa Itu Misalnya Banyak Sekalinya Misalnya Mengolah Hasil Panenya Sendiri Kembali Terjadikan Apa Kerepek Singkong Misalnya Petani Singkong Dijadikan Kerepek Singkong Tidak Dijual Dalam Bentuk Singkong Saja Kalau Bisa Dikemas Harganya Lebih Mahal Seperti Jagung Itu Kalau Sudah Dikemas Jadi Pop Itu Harganya Jauh Lebih Mahal Daripada Kalau Dikoreng Biasa Yang Hidup Kenam Adanya Koperasi Dan Organisasial Yang Berkembang Di Perdesaan Telah Memberi Manfaat Dalam Peningkatan Kesehatan Penduduk Dan Pembangunan Desa Ini Yang Juga Merupakan Dampak Positif Interaksi Bagi Desa Tapi Ada Yang Negatif Bagi Desa Interaksi Ini Juga Mengaitan Dampak Negatif Tentu Saja Ini Yang Harus Kita Antisipasi Contoh Apa Kita Lihat Dampak Negatif Interaksi Bagi Desa Yang Berinteraksi Dengan Kota Yang Pertama Modernisasi Kota Telah Melunturkan Orientasi Betan Yang Menjadi Kokok Kehidupan Jadi Orang Orang Di Desa Sudah Kadang Meninggalkan Profesinya Sepertan Terutama Yang Anak Anak Saya Sendiri Saya Sendiri Anak Betan Betan Tambak Tapi Anak Anak Sudah Punya Profesi Yang Lain Siapa Yang Meneruskan Yang Tahu Ini Mengkhawatirkan Karena Apa Kalau Ini Dibiarkan Seperti Itu Nanti Produksi Bangan Menurun Kemudian Nanti Kebutuhan Bangan Menjadi Import Nah Ini Masalah Oleh Karena Itu Juga Harus Dipikirkan Bagaimana Supaya Tentangan Kerja Di Desa Tidak Semuanya Harus Berubah Profesi Kemudian Kedua Sejarah Televisi Yang Bisa Ditangkat Bilosok Bisa Bisa Meningkatkan Konsumerisme Dan Kriminalitas Yang Mana Sekarang Daerah Itu Kalau Sudah Dimasuki Televisi Maka Daerah Itu Menurut Saya Pemikirnya Sudah Tidak Deso Lagi Kenapa Dia Sudah Melihat Iklan Dia Bisa Melihat Kejadian Apa Saat Yang Terjadi Di Bulan Bumi Mana Saja Sehingga Apa Orang Bisa Mencontoh Misalnya Melihat Iklan Membeli Apa Mobil Membeli Apa Orang Bisa Sekarang Mobil Disi Siapa Orang Beli Mobil Karena Sama Sama Lihat Iklannya Apalagi Sudah Ada Internet Kita HB Ini Saja HB Ini Ada Informasi Macam Macam Yang Bisa Kita Lihat Yang Menjadikan Kita Menjadi Seorang Kostoner Termasuk Kriminalitas Nah Dari Hasil Penelitian Berita Berita Kriminalitas Yang Dilihat Televisi Atau Di Internet Ternyata Tidak Membuat Orang Takut Untuk Perbuat Kriminal Tapi Malah Dijentor Ini Makanya Harus Hati Hati Mudah Kita Bisa Menikapi Dengan Baik Berita Kriminal Berita Kriminal Tidak Tidak Harus Dicontoh Mestinya Dengan Adanya Berita Itu Kita Harus Waspada Kemudian Kita Tidak Berlangsung Tidak Tidak Boleh Mencantoh Itu Kalau Bisa Menjag Hanya Yang Ketika Pengurangan Tenaga Produk Bidang Pertanian Di Isi Karena Banyak Tenaga Bunda Ini Lebih Terat Bekerja Di Kota Akib Akibat Di Desa Tinggal Orang Tua Dan Anak Yang Tidak Produk Masalah Yang Serius Juga Harus Dipikirkan Makanya Desa Harus Dipikirkan Untuk Agro Industri Sehingga Menarik Bagi Kolongan Muda Yang Keempat Perubahan Tata Guna Lahan Di Perbatasan Desa Kota Menyebabkan Lahan Perbatasan Desa Kota Berubah Menjadi Permukiman Atau Bangunan Lain Banyak Desa Menjadi Rumah Jadi Apa Itu Ya Tentu Saja Ini Masalah Masalah Sosial Nanti Lima Tata Cara Dan Kebiasaan Menjadi Budaya Kota Telah Masuk Desa Yang Tidak Swaya Dengan Masalah Dalam Kehidupan Masalah Desa Ini Masalah Orang Desa Tapi Gayanya Kota Penghasilan Desa Tapi Gayanya Seperti Kota Beda Dengan Tugol Tugol Tugan Gayanya Desa Tapi Penghasilan Kota Seperti Itu Wajah Desa Tapi Penghasilan Kota Tapi Ini Repot Sekarang Yang Banyak Bukan Wajah Kota Penghasilan Desa Ini Atau Pengetahuannya Desa Tapi Gayanya Seperti Kota Ini Repot Nah Ini Seharusnya Kita Harus Bijak Menyikati Masalah Seperti Ini Yang Keterjadian Bahan Bangan Yang Berkurang Peningkatan Pengangguran Pencemaran Lingkungan Ini Masalah 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 Ditimbulkan Efek Negatif Karena Orang Tidak Mau Jadi Petani Produksi Pertanian Berkurang Menganggur Apa Males Menjadi Pertanian Termasuk Pencemaran Lingkungan Akibat Apa Perluasan Industri Ke Desa Desa Menyibungkan Masalah Lingkungan Seperti Oke Sekarang Bagi kota Bagaimana Positif Interaksi Bagi kota Ternyata Ada juga Yang pertama Tercukupnya Kebutuhan Bahan Pangan Bagi penduduk Perkotaan Dengan adanya Desa Interaksi Dengan desa Bahan Pangan Lancar Masuk Kota Sayuran Sayuran Buah Buah Beras Akhirnya Di kota Tercukup Bukan Bahan Yang kedua Jumlah Ternaka Kerja Juga Melimpa Karena Banyak Menuda Desa Berkota Sehingga Kalau Urbanisasi Itu Tidak Usah Dilarang Diatur Saja Biar Tidak Berlebihan Mengapa Kalau Tidak Urbanisasi Siapa Yang Mau Kerja Di Kota Memang Yang Membangun Gedung Gedung Itu Kebanyakan Orang Desa Yang Ketiga Produk Produk Yang Dihasilkan Di Daerah Perkotaan Bisa Dibasarkan Hingga Pelosok Kedesa Sehingga Keuntungan Yang Diperoleh Lebih Besar Nah Ini Sekarang Ini Orang Kota Pinter Menjual Produk Kedesa Sel Marketing Marketing Luar Biasa Sehingga Pemasaran Sekarang Luas Oke Nah Tapi Juga Ada Dampak Ekat Nyalo Ya Interaksi Antara Desa Apa Itu Nah Ini Yang Pertama Jumlah Penduduk Desa Yang Pergi Kota Tanpa Kalian Menimbulkan Pemasaran Bagi Dara Pemasaran Yaitu Mengangguran Dan Kemasi Adanya Ateng Saya Kenal Bintang Film Julu Ateng Itu Mengatakan Ibu Kota Lebih Kejam Daripada Ibu Tiri Yaitu Kalau Kita Tidak Siap Pergi Kota Maka Kota Ini Kejam Bagi Kita Karena Kalau Orang Miskin Di Desa Mungkin Tidak Jadi Gelandangan Tapi Miskin Di Kota Bisa Jadi Gepeng Gepeng Kan Apa Gelandangan Yang Kedua Nilai Lahan Di Perkotaan Yang Mahal Memaksa Warga Menurunkan Alahan Atau Tempat Yang Tidak Lahan Memprov Permukiman Atau Selam Area Perhubungan Kumu Ini Menyebabkan Permukiman Kumu Di Kota Karena Kita Tidak Siap Tidak Bisa Beli Rumah Tinggal Di Bawa Jembatan Ini Permukiman Kumu Itu Dengan Ciri Khas Yang Pertama Tidak Terseja Air Bersih Untuk Minum Biasanya Dikali-kali Di Pinggir Terleta Api Tidak Ada Saluran Pembuan Air Juga Begitu Langsung Kesunggai Buang Air Langsung Kesunggai Penumpukan Sampah Dan Kotoran Kotoran Dibuang Kesunggai Hasil Keluar Perekaman Yang Sulit Karena Tidak Punya Akses Jadi Karena Tinggal Dipinggir Sungai Tidak Punya Akses Yang Bagus Ini Jiri Selama Area Yang Ketiga Dengan Pendapat Area Kesulitan Mencukai Kebutuhan Hidupnya Seperti Sandang Pangan Papan Kesehatan Peringat Nah Ini Masalah Ya Makanya Orang Miskin Di Kota Lebih Susah Lagi Daripada Dimiskin Di Desa Karena Di Kota Kalau Miskin Lebih Sahno Lagi Kasian Seperti Jadi Kelantangan Kalau Di Desa Masih Punya Rumah Terjadi Kedekredasi Kualitas Lingkungan Peningkatan Jumlah Penduduk Kota Yang Besat Mendorong Pembangunan Rumah Di Wilayah Kota Pertuang Penungguan Yang Sangat Cepat Di Perkuatan Sangat Terhadap Penurunan Atau Dekredasi Kualitas Lingkungan Ini Saya Ceritakan Tadi Rumah Rumah Pengkir Kali Pengkir Rail Kereta Api Dipakai Rumah Seperti Ini Bahaya Sekali Kalau Kalian Tinggal Disini Kemudian Ini Rail Kereta Api Bagaimana Bahayanya Kalau Adik Sampai Lewat Sini Terus Ini Ada Kereta Lewat Ayat Fakta Memang Ada Seperti Ini Kereta Api Lewat Di Tengah Tengah Pemukiman Dekat Sikali Gak Usah Jauh Jauh Di Malang Coba Lihat Itu Di Daerah Rosokan Itu Itu Juga Ada Contoh Di Poldi Malang Itu Juga Ada Daerah Seperti Ini Ternyata Sudah Selesai Materi Kita Sampai Sini Hari Ini Kita Di Sini Kalau Ada Tugas Dari Saya Coba Dikertikan Nanti Kami Sampai Menyusul Lewat PA Maupun Lewat LN Dari Saya Cukupkan Sekian Terima Kasih Atas Perhatian Dan Kita Ketemu Pada Video Menantang Dari Saya Sekian Kita Akhir Dengan Subhan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh J 83 Enhibit Sari Tepuk Sari Все